Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi adik-adik semua Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik adik-adik, pada kali ini kita akan membahas tentang latihan soal vektor dimensi 3 Tapi sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, komen, and share Agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian So, langsung aja ya, untuk nomor 1 Latihan soal vektor dimensi 3 Diketahui vektor A, min 3, 2, 6 Vektor B, 6, min 1, 6 Dan vektor C, 2, 0, min 3 Tentukan vektor-vektor berikut Kita masuk ke nomor A ya Oke, nomor 1 A ya adik-adik Di sini ada min vektor A Nah, vektor A nya kita substitusikan ya Jadi, min dari vektor A nya di min 3, 2, sama 6 Nah, ini minusnya kita kali ke dalam ya Jadi, hasilnya 3, min 2, sama min 6 Nah, ini yang A ya, 1 A ya Oke, lanjut yang B ya Yang B itu yang ditanya adalah Vektor B ditambah vektor 2C Nah, coba kita masukkan dulu ya Adik-adik, vektor B nya berapa? 6, min 1, sama 6 Ditambah vektor 2C C nya berapa? 2, 0, dan min 3 ya Nah, setelah ini kita 6, min 1, 6 Nah, yang ini kita kali 2 nya ke dalam ya Jadi, hasilnya berapa? 4, 2 kali 0, 0 2 kali min 3, min 6 Maka, hasil akhirnya adalah Tinggal kita jumlah ya 6, tambah 4, 10 Min 1, tambah 0, min 1 6, tambah min 6 Plus kali min 0 ya Jadi, 6 kurang 6, 0 Nah, ini nomor yang B ya, adik-adik Lanjut yang C Yang C itu adalah Vektor 3C Dikurang vektor A Nah, coba dimasukin dulu 3 dikali vektor C nya berapa adik-adik? 2, 0, sama min 3 Dikurang vektor A nya Vektor A nya berapa? Min 3, 2, sama 6 ya Nah, setelah itu Karena ini perkalian skalar ya Jadi, kamu kali ke dalam ya Jadi, perkalian vektor skalar ya 3 kali 2, 6 3 kali 0, 0 3 kali min 3, min 9 ya Dikurang Nah, ini karena tidak dikali Jadi, sama ya Min 3, 2, sama 6 Maka, hasil akhirnya adalah Ini min kali min plus ya Jadi, 6 tambah 3 Berapa? 9 0 dikurang 2 Min 2 ya Min 9 dikurang 6 Min 9 kurang 6, min 15 ya adik-adik Nah, ini untuk nomor 1 jawabannya ya 1A, 1B, 1C Gitu Sampai sini paham ya? Jika tidak paham Silahkan isi kolom komentar ya Adik-adik Oke, adik-adik Lanjut soal nomor 2 ya Jika vektor U 3, 7, 1 Vektor V nya 4, min 2, 6 Tentukan besar vektor berikut Kita dari mulai yang A dulu ya Yang A itu yang dicari apa? Vektor U ditambah Vektor 2V ya Nah, tinggal kita masukkan ya Vektornya 3, 7, 1 Ditambah 2, vektor V nya berapa? 4, min 2, sama 6 3, 7, 1 Ditambah 2 kali 4 berapa? 8 2 kali min 2 Min 4 2 kali 6 12 Oke, dari sini hasilnya kita dapat ya 3 tambah 8 11 7 tambah min 4 3 1 tambah 12 3 13 Nah, ini untuk yang A ya Lanjut yang B ya Jadi, vektor 5V dikurang 3U 5 kali Vektor V nya berapa? 4, min 2, sama 6 Dikurang 3 Vektor U nya berapa? 3, 7, sama 1 ya Nah, setelah itu kita kali perkalian skalar ya 5 kali 4, 20 5 kali min 2, min 10 5 kali 6, 30 ya Dikurang Nah, ini 3 nya Dikali ke dalam 9 3 kali 7, 21 3 kali 1, 3 Maka dari sini tinggal kita kurang ya 20 kurang 9, berapa? 11 Min 10 kurang 21 Min Min 31 ya 30 kurang 3, 2 27 Nah, ini untuk yang B ya Adek-adek Kalau yang C Min vektor 2U dikurang 3V ya Tinggal kita masukkan Min 2 Vektor U nya 371 Dikurang 3 Vektor V nya 4 Min 2 sama 6 Nah, ini tinggal kita kali ke dalam ya Min 2 nya jadi Min 6 Min 2 kali 7 Min 14 Min 2 kali 1 Min 2 ya Nah, ini min nya gak usah masuk ya 3 aja yang masuk 3 kali 4, 12 3 kali min 2, min 6 3 kali 6, 18 Maka hasil akhirnya adalah Min 6, min 12, berapa? Min 18 Min 14, min kali min plus Min 14 tambah 6 Min Min berapa? Min 8 ya Min 2, min 18 Min 20 ya Nah, ini hasilnya ya Untuk yang nomor 2ABC Silahkan jika ada pertanyaan Bisa diisi di kolom komentar Ya, adik-adik Oke Nah, demikian pembelajaran hari ini Nah, silahkan pantauin terus channel kakak Kak, Mubat dan Kabilah Dan Jangan lupa ajak teman-temannya Untuk sama-sama nonton Belajar bareng Kita diskusi bareng Sampai kita Paham tentang matematika So, cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati